Pedang awan merah jelit 13. Pemuda itu dengan langkah tegap menghampiri meja itu dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Mohon maaf, Nona. Karena tempat ini sudah penuh sekali, kalau sekiranya Nona tidak keberatan dan menaruh kasihan kepada seorang yang sudah hampir kelaparan, bolahkan aku menumpang duduk di sini untuk makan wanita itu mengangkat mukanya memandang. Mula-mula alisnya berkerut karena dianggapnya pria itu tidak sopan dan terlalu lancang berni minta menumpang duduk bersamanya satu meja, padahal sama sekali belum mengenalnya. Akan tetapi ketika melihat laki-laki yang gagah itu, yang wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kekurang ajaran, bahkan sepasang netu itu memandang jujur, ia tidak menjadi marah. Boleh saja, ini memang tempat untuk umum, bukan kata wanita itu dengan dingin dan ia tidak memandang lagi. Terima kasih. Nona ternyata bijaksana dan berbudi baik sekali, kata pria itu yang lalu duduk di seberang. Seorang pelayan menghampiri dan pemuda itu berkata, aku memesan makanan dan minuman, dan karena kami semeja, maka pesananku sama dengan apa yang dipesan oleh Nona ini, wanita itu sama sekali tidak memperlihatkan bahwa ia memperhatikan atau mengambil peduli. Dan pemuda itu pun tidak berani bicara lagi karena melihat sikap orang seolah tidak ingin diajak bicara. Dia hanya memandang dengan sopan, tidak langsung. Ternyata wanita itu memang cantik jelita. Usianya nampak baru sekitar 20 tahun walaupun kalau melihat sikapnya tentu sudah lebih banyak lagi. Wajahnya bulat telur, dan kulit mukanya putih kemerahan. Sepasang matanya tajam dan indah seperti macel burung hong. Rambutnya hitam panjang sampai ke pinggul diikat pita kuning. Hidungnya mancung, dan mulutnya menantang dengan bibir merah basah. Dagunya runcing, ada tahil alat di dagu itu. Alisnya kecil panjang melengkung. Tubuhnya padat, ramping dengan lekuk lengkung sempurna. Sungguh seorang wanita cantik sekali, dan pakaiannya juga dari sutera mahal. Ketika duduk di depan wanita itu, ada bau semerbak harum datang dari wanita itu. Diam-diam pemuda itu kagum, sama sekali tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang tokoh Kang Owi yang terkenal sekali, yaitu Jeng Isian Li, Dewi Baju Hijau, Chu Leng Si. Pendekar wanita berhati baja yang menjadi murid pendekar wanita sakti Wiwi Shuyankou. Sementara itu, dari sudut matanya, beberapa kali Leng Si memperhatikan pemuda itu. Tinggi tegap gagah. Usianya paling tidak tentu sudah 25 tahun. Wajahnya jantan, hidungnya besar mancung dan dagunya berlekuk. Metu itu tajam akan tetapi menyinarkan kejujuran dan pedang di punggungnya menunjukkan bahwa dia juga seorang ahli silat. Leng Si tidak pernah mimpi bahwa dia berhadapan dengan Bu Shanki, murid dari Pek Amaus Yankou bibi gurunya sendiri karena Pek Amaus Yankou adalah Sumoy, adik seperguruan, Wiwi Shuyankou. Mereka memang tidak pernah saling jumpa, seperti juga guru mereka yang tidak pernah saling jumpa atau berhubungan. Makanan yang dipesan Leng Si datang lebih dulu. Sebelum makan, ia hanya mengangguk kepada Shanki. Pemuda ini pun hanya mengangguk dan membuang muka agar jangan kelihatan bahwa dia memandangi orang yang sedang makan. Akan tetapi mendengar wanita itu makan, mau tidak mau jakunnya naik turun karena beberapa kali dia menelan rudah. Perutnya sudah lapar, tenggorokannya sudah haus. Dan Leng Si juga mengetahui hal ini, akan tetapi ia hanya melanjutkan makan sambil mulutnya mengembang ke arah senyum ditahan. Setelah makanan untuk Shanki datang, makanan yang sama, dia pun mengangguk kepada Leng Si dan mulailah dia makan dengan lahapnya. Melihat ini, Leng Si merasa geli. Lahap benar makanmu, tegurnya. Shanki hampir tersedap. Dia cepat minum untuk mendorong makanan yang mengganjal di tenggorokannya dan mukanya berubah merah oleh teguran teman semeja yang tidak dikenalnya itu. Ah, maafkan aku, Nona. Sejak kemarin aku belum sempat makan, mereka melanjutkan makan dan tidak bicara lagi. Akan tetapi keduanya maklummu bahwa di meja sebelah, seorang berpakaian sebagai opsir pasukan bersama tiga orang prajuritnya sedang makan minum pula. Dan mereka itu seperti orang berpesta saja. Makanan termahal di pesannya, dan mereka sudah banyak minum arak sehingga dari kepala yang bergoyang-goyang itu dapat diketahui bahwa mereka tentulah sudah setengah mabok. Empat orang yang setengah mabok itu nampak berbisik-bisik, akan tetapi baik Lengsi maupun Shanki yang memiliki pendengaran terlatih dan tajam dapat menangkap perintah opsir itu kepada bawahannya untuk mengudang gadis cantik berbaju hijau itu untuk makan bersama di meja-nya. Akan tetapi mereka berpura-pura tidak mendengar saja dan melanjutkan makan minum dengan tenang. Seorang di antara prajurit itu kini bangkit berdiri dan dengan langkah yang gontai menghampiri meja Lengsi. Nona, Kapten kami minta kepada Nona untuk makan bersamanya di meja sana, dan biarlah saya yang menemani saudara ini makan minum, kalau menuruti wataknya, Lengsi tentu sudah mengamuk. Akan tetapi karena di mehanya duduk pemuda itu, ia menahan dirin dan cawan tehnya yang masih setengah itu tiba-no tiba ia siramkan kepada prajurit itu. Biarpun hanya air teh, akan tetapi karena yang menyiramkan adalah Jeng Isian Li yang melakukannya dengan tenaga Sinkeng, maka prajurit itu merasa seperti wajahnya ditusuk-tusuk jarum. Dia berteriak dan terhuyung ke belakang sambil menutupi muka dengan kedua tanannya karena matanya tidak dapat dibukanya. Pedas dan perih rasanya. Kapten itu bangkit berdiri dan marah sekali. Berani engkau memukul prajurit Kulengsi sudah menyambar poci tehnya, akan tetapi sebuah tangan yang lembut namun kuat sekali telah menangkap tangannya dan ketika dengan marah ia memandang ke depannya, Pemuda itu menggeleng kepala dan berkata lirih, Nona, poci teh ini akan dapat membunuhnya. Tidak baik membunuh prajurit, apalagi seorang kapten, lengsu teringat, lalu tangannya memegang sumpit, dengan cepat disumpitnya sepotong bakso. Pada saat itu, Seng Perwira sudah memerintahkan dua orang prajuritnya yang lain. Tangkap wanita itu, Teng, belum habis dia bicara, sepotong bakso meluncur bagaikan peluru dan tepat memasuki mulutnya yang sedang merbuka dan bakso itu terus menyelonong ke dalam kerongkongannya. Dua bakso lain menyambar ke arah muka dua orang prajurit. Yang seorang terkena metuk kirinya sehingga metuk itu menjadi hitam, dan seorang lagi terkena hidungnya dan bocorlah hidung itu keluar darahnya. Biarpun mereka sendiri kesakitan, melihat atasan mereka terbatuk-batuk karena ada bakso mengganjal kerongkongan, dua orang itu menolongnya dan menepuk-nepuk bunggungnya sampai akhirnya bakso itu dapat tertelan. Tentu saja perwira itu marah bukan main. Dia lari keluar diikuti tiga orang prajuritnya dan di luar dia berteriak-teriak memanggil pasukannya yang terdiri dari tiga lusing orang yang segera berlari-lari menghampiri kapten mereka yang memanggil mereka. Tangkap perempuan setan itu. Tangkap. Cepat Mona, sebaiknya kita keluar. Tidak baik kalau ribut di sini merusakkan perabot rumah makan, Sanki berkata lembut dan sungguh aneh sekali tidak biasanya lengsi yang berhati baja itu mau menurut kata-kata orang. Akan tetapi sekarang, untuk kedua kalinya ia pun mengangguk dan mereka berdua melangkah keluar dengan tenangnya. Sampai di luar, mereka dihadapi oleh pepuluhan orang prajurit yang sudah mencabut golok. Akan tetapi tiga losin prajurit itu tentu saja merasa ragu. Mereka disuruh mengeroyok seorang gadis yang demikian cantik. Tangkap perempuan setan itu kembali si perwira berseru sambil menundingkan telunjuknya ke arah lengsi. Kini tidak ragu lagi para prajurit itu dan mereka berbondong seperti hendak berlumba menghampiri lengsi dengan golok di tangan untuk menakut-nakuti. Mereka lebih senang kalau disuruh menangkap hidup-hidup, ada kesempatan bagi mereka untuk memeluk dan menggerayangi tubuh yang denok itu. Akan tetapi begitu mereka dekat, lengsi menggerakkan kaki tangannya dan robohlah empat orang yang berada paling depan. Semua orang yang berada paling depan. Semua orang yang menjadi kaget dan marah, dan kini mereka menyerang dengan golok merka. Lengsi mengamuk, dengan tenagaan kosong saja karena ia memandang rendah pada pengeroyoknya. Melihat gadis itu dikeroyok begitu banyak orang, Sanki memandang penuh perhatian dan terkejutlah dia. Tentu saja dia mengenal gerakan wanita itu. Itulah jurus Kong Ji U Ji Pek Tu, tangan kosong serbu ratusan golok, yang amat dikenalnya karena itu merupakan suatu jurus ampuh dari perguruannya untuk menghadapi pengeroyokan banyak orang yang bersenjata golok atau pedang. Karena wanita itu menggunakan jurus dari perguruannya ini, timbulah rasa akrab di hati Sanki dan dia pun terjun ke dalam pertempuran, juga menggunakan jurus yang sama menghadapi para perajurit yang bergolok itu. Gerakan mereka persis sama. Bahkan Kero memutar tubuh menendang dengan kedua kaki bergantian dan sekaligus merobohkan lima enam orang juga tidak berbeda. Lengsi juga melihat ini dan ia pun tertegun. Jelas bahwa pria itu menggunakan ilmu silat yang sama dengan ilmu silatnya. Ia sengaja mengubah jurus-jurusnya dan semua jurusnya ditiru oleh pria itu dengan sempurna. Lengsi bergerak mendekati pria itu. Para pengeroyok mulai jori akan tetapi karena jumlah mereka banyak, mereka masih mengetung dengan mengamang amankan golok. Kesempatan selagi mereka tidak menyerang itu dipergunakan Lengsi untuk bicara. Sobat, engkau tentu murid bibi guru pek emau siankou, bukan dan engkau tentu murid bibi guru iwi siankou. Benar, mari kita hajar mereka ini akan tetapi jangan membunuh prajurit, bisa gawat sanki memperingatkan. Mereka lalu mencabut senjata masing-masing. Biarpun tanpa senjata, mereka dapat menandingi pengeroyoknya 30 lebih orang itu, akan tetapi bagaimanapun juga menghadapi banyak orang yang memegang senjata dapat berbahaya bagi mereka. Setelah kini mereka memegang pedang, maka dengan mudah mereka dapat membabati golok mereka sehingga banyak golok berterbangan atau patah-patah. Dua orang itu, setelah mengetahui keadaan masing-masing sebagai saudara seperguruan, menjadi semakin gembira dan bersemangat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua golok sudah dapat mereka patahkan atau terbangkan. Mendadak sebuah kereta berhenti dekat situ dan terdengar suara dari dalam kereta, berhenti, jangan serang lagi semua prajurit menengok dan ketika melihat siapa orangnya yang memberi aba-aba, mereka lalu mundur dengan memegang golok buntung atau bahkan sudah tidak memegang senjata lagi. Mereka bahkan merasa lega disuruh berhenti menyerang karena mereka memang sudah merasa jerih sekali terhadap kedua orang itu. Para penonton yang menyingkir jauh-jauh juga merasa kagum apwa dua orang dapat memorak porandakan tiga losin prajurit. Lengsi dan Sanki sudah menyimpan kembali pedang mereka dan kini mereka memandang pria yang berdiri di ambang pintu keretanya itu. Seorang pembesar dengan pakaian kebesarannya yang gemerlapan, dijaga oleh selosin pengawal yang kelihatannya kuat dan angker. Pembesar itu tinggi kurus, berusia kurang lebih lima puluh tahun dan nampak wajahnya cerah dan dia tersenyum sambil memandang kagum. Dengan sikap bersahabat, pembesar itu mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Lengsi dan Sanki. Dua orang ini tentu saja merasa heran dan cepat mereka pun balas. Memberi hormat. Aneh rasanya pembesar yang kelihatannya berkedudukan tinggi itu memberi hormat lebih dahulu kepada mereka. Tai Hiyap dan Li Hiyap, harap maafkan pasukan yang berlaku keras dan lancang terhadap Jiwi, kalian berdua. Sebetulnya, apakah yang menyebabkan dua orang pendekar seperti Jiwi sampai ribut dengan pasukan ini karena Lengsi nampaknya segan menjawab? Sanki yang mewakilinya menjawab, bukan kesalahan kami, Tai Jin. Ketika kami sedang makan di rumah makan, ada seorang perwira hendak memaksa adik saya ini untuk menemani dia makan. Adik saya menolak dan terjadilah pengeroyokan ini, pembesar itu kelihatan marah sekali dan dia menoleh ke arah pesukan. Perwira mana yang melakukan kekurang ajaran itu? Hayo cepat maju ke sini dengan wajah pucat dan tubuh gemetar perwira yang dijejali bakso oleh Lengsi tadi maju, diikuti oleh tiga orang prajuritnya. Mereka menghadap pemberas itu dan Seng perwira memberi hormat diikuti tiga anak buahnya. Harap maafkan kami berempat, Tai Jin. Kami tadinya hanya bermaksud main-main saja, Ketarat. Main-main dengan seorang pendekar wanita. Hayo kalian minta maaf kepada mereka dan siap menerima hukuman cambuk masing-masing. 20 kali perwira itu lalu menghampiri Lengsi dan Sanki, memberi hormat dan berkata, Harap maafkan kami, Tai Hiap dan Li Hiap, kami mengaku bersalah. Lengsi hanya mendengu saja dan Sanki berkata, Sudahlah, harap saja lain kali jangan suka mengganggu orang. Pembesar itu lalu berkata kepada pengawalnya. Gusur mereka dan beri cambukan 20 kali. Empat orang itu lalu dibawa pergi oleh pasukan pengawal. Pembesar itu lalu berkata kepada Sanki dan Lengsi, Harap Jiwi ketahui bahwa kami adalah gubernur Chouan dari Nanyang. Kami sangat menghargai orang-orang gagah di dunia Kang Ou dan melihat kegagahan Jiwi, kami merasa kagum bukan main. Oleh karena itu, kami mengundang Jiwi untuk naik kereta ini dan bersama kami datang berkunjung untuk bertukar pikiran, sebetulnya kedua orang itu merasa tidak senang untuk berkenalan dengan seorang pembesar tinggi, akan tetapi karena gubernur Chouan itu dengan hormat mengundang mereka, maka mereka pun merasa tidak enak kalau menolak. Kini Lengsi yang bicara, suaranya hormat akan tetapi tegas. Banyak terima kasih atas undangan Taijin. Akan tetapi kami masih ada urusan, oleh karena itu harap paduka pulang dulu dan lain hari kamu berdua akan datang menghadap, Gubernur Chouan menghela nafas panjang, lalu mengangguk-angguk. Agaknya dia sudah mengenal watak yang aneh-aneh dari para pendekar. Baiklah, nih hiap. Kunjungan Jiwi selalu kunantikan, dia lalu memasuki kembali keretanya dan berjalanlah kereta itu meninggalkan Lengsi dan Sanki. Para penonton pada bubaran dan peristiwa itu menjadi bahan cerita mereka sampai berbulan-bulan. Sungguh pertemuan kita ini luar biasa sekali kata Sanki kepada Lengsi ketika mereka memasuki kembali rumah makan itu untuk bercakap-cakap tanpa gangguan. Lengsi tersenyum memandang wajah yang jantan itu. Gara-gara keceriwisanmu maka kita dapat bertemu dan bersama-sama menghadapi pengeroyokan pasukan dan bahkan menemukan kenyataan bahwa kita saudara seperguruan. Berkata demikian itu Lengsi sambil tersenyum dan tidak nampak marah. Ceriwis. Aku ceriwis. Air, kenapa? Karena semua meja penuh dan engkau makan seorang diri, dan aku pun sudah minta izin kepadamu dan engkau sudah memperbolahkan dan, sudahlah. Bagaimanapun juga, hal itu menguntungkan, bukan. Kalau tidak begitu, kita tidak akan saling mengenal. Aku pun baru mendengar namanya saja gurumu yang bernama Pek Amau Sianko itu, mendengar dari Subo. Siapa sih namamu? Ah, aku lupa belum memperkenalkan diri. Namaku Gusanki, yatim Piatu dan sebatang Kero. Maka aku diangkat murid oleh Subo dan dianggap seperti anak sendiri. Dan siapakah namamu? Sumoyorang Kang Ou menyebut aku Jeng Isian Li, namaku Julengsi, Sanki nampak terkejut. Ahaha, jadi yang disebut Jeng Isian Li itu adalah engkau. Pantas namamu terkenal sekali, Sumoy, dan aku sungguh kagum kepadamu, Kisu Heng, sekarang engkau tinggal di mana, dan engkau datang dari mana hendak ke mana aku masih tinggal bersama Subo. Subo sudah tua dan tidak ada yang mengurusnya. Tadinya ada Sumoy Jik yang BWE yang mengurus Subo, akan tetapi setelah Sumoyi kembali kepada orang tuanya, apalagi sekarang telah menikah, maka terpaksa akulah yang menjaga dan merawat Subo. Aku sedang dalam perjalanan mencari suami dari Sumoyang, pergi merantau, dan isterimu. Sudah berapa orang putramu, Su Heng San Ki menghela nafas panjang. Aku belum menikah, Sumoyi. Siapa sih yang mau menjadi istri seorang melarat seperti aku ini? Oyea, dan engkau sendiri, Sumoyi. Di mana engkau tinggal dan dengan siapa? Kemana engkau hendak pergi? Aku mempunyai tempat tinggal di Lareng Taihang San, tinggal seorang diri saja bersama beberapa orang pengikut dan pembantu rumah. Aku belum berkeluarga pula, Su Heng. Aku sedang merantau meluaskan pengalaman. Juga, aku sedang berusaha untuk membebaskan ayahku yang ditahan oleh Kaisar, ahaha. Kenapa, dan di mana ayahmu ayahku bernama Cukyathin dan dia menjadi pejabat bagian perpustakaan istana. Karena dia berani menentang seorang Taikam penkilat Kaisar yang korup, maka dia difitnah oleh Taikam itu dan ditangkap. Hem, kalau begitu mari kita berdua datangi Taikam itu dan memberi hajaran kepadanya, memaksa padanya untuk membebaskan ayahmu. Kata Sanki penuh semangat. Hangat rasa hati Lengsi melihat sikap Sanki yang membela itu. Terima Kais, Su Heng. Akan tetapi sekarang ada seseorang yang sedang pergi kepada Kaisar dan akan menyelamatkan ayahku, siapa dia namanya Si Han Lin di Allah yang menemukan Angin Pokyam dari istana dan dia akan menyerahkan kembali pedang itu kepada Kaisar yang sudah menjanjikan hadiah besar kepada siapa yang menemukan pedang itu. Nah, Si Han Lin itu kini ditemani semuaiku untuk menghadap Kaisar dan mintakan ampun untuk ayahku, Sumoimu Subo mempunyai seorang puteri yang bernama Li Chin Mei, berjuluk Kuan Im Sian Li. Iyalah semuaiku, ah, aku sudah mendengar tentang Kuan Im Sian Li. Bukankah yang memiliki kepandayan mengobati? Kiranya ia puteri bibi guru Iwi Sian Kou? Subo pernah bercerita bahwa bibi guru mempunyai anak perempuan, akan tetapi Subo sendiri tidak tahu namanya. Jadi ia bersama, siapa tadi, Si Han Lin, kini pergi ke kota Raja untuk menyerahkan pedang yang menghebohkan dunia Kang Ou itu dan mintakan agar ayahmu dibebaskan benar, Su Heng, ah, aku ingat sekarang. Undangan Gubernur Chuan itu mungkin berguna bagimu. Bukankah seorang gubernur itu dekat dengan Kaisar dan menjadi kepercayaan atau wakil Kaisar untuk memimpin dan menguasai daerah yang luas sekali tidak ada buruknya kalau kita mengunjungi dia dan siapa tahu dia dapat pula menolong ayahmu. Sebetulnya aku tidak suka berkenalan dengan segala macam pembesar, akan tetapi mengingat sikapnya yang baik dan mengingat ucapanmu tadi, memang sebaiknya kalau kita pergi ke sana untuk mendengar apa yang akan dibicarakan, keduanya lalu membayar makanan dan meninggalkan rumah makan itu, lalu melakukan perjalanan menuju ke Nanyang. Mereka tidak saling berjanji, tidak saling bersepakat, akan tetapi pergi berdua begitu saja seolah-olah hal itu sudah semestinya. Baru sekali ini mereka saling menemukan kawan baru yang cocok. Mereka masih terhitung saudara seperguruan, keduanya belum menikah dan keduanya saling tertarik dan saling kagum. Gubernur Chuan menyambut dengan gembira dan juga dengan sikap menghormat. Mereka segera dipersilakan memasuki kamar tamu yang luas dan dijamu dengan hidangan mewah sedangkan semua pengawal diperintahkan keluar oleh sang gubernur. Bukan itu, saja, bahkan gubernur Chuan memanggil istri-istrinya dan tiga orang putranya untuk ikut mendampinginya menjamu dua orang muda itu. Jelas bahwa dia amat menghormati tamunya dan menganggap mereka seperti tamu agung atau keluarga sendiri. Setelah perjamuan selesai dia mengajak mereka berdua untuk masuk ke ruangan dalam dan di dalam sebuah kamar bakal, sang gubernur mengajak mereka berdua itu bicara bertiga saja, tidak dihadiri orang lain. Nah, di sini kita dapat bicara dengan santai dan bebas, katanya kepada Lengsi dan Sanki yang merasa aneh akan sikap Chuan rumah yang demikian ramah dan manisnya. Paduka telah mengundang kami dan menerima kami dengan baik sekali, Taijin, kata Sanki. Sebetulnya apakah yang hendak Taijin sampaikan kepada kami atau mungkin Taijin menghendaki sesuatu dari kami gubernur Chuan tertawa. Haha, kami memang suka bergaul dengan para pendekar dan kami kagum sekali atas kelihayaan Jiwi. Sayang sekali kalau tenaga yang demikian hebat seperti Jiwi tidak dimanfaatkan untuk negara dan bangsa, hem, apakah penguasa dapat menghargai tenaga rakyat jelata? Kata Lengsi penuh penasaran. Penguasa lebih suka mendengarkan bujukan manis dan penjelatan para pembesar korup daripada mendengarkan nasihat pejabat yang baik. Kaisar sekarang pun tidak adil terhadap pejabatnya yang baik. Tiba-tiba Lengsi yang teringat akan ayahnya berkata, agak ketus. Akan tetapi gubernur itu tidak marah. Hahaha, agaknya Lihia mempunyai penasaran. Kalau memang banyak terdapat penjelat dan pembesar korup, justru ini merupakan tugas orang-orang gagah seperti Lihia untuk memberantasnya. Katakanlah, Lihia, penasaran apa yang Lihia perasakan? Apakah karena sikap kurang ajar dari perwira itu? Dia sudah minta maaf dan dia sudah dihukum cambuk, bukan dia, Taijin. Dia itu merupakan urusan kecil yang tidak ada artinya. Akan tetapi Sri Baginda Kaisar Gubernur itu nampak terkejut atas keberanian wanita itu memburukan nama Kaisar di depan dia lagi. Ada apakah Lihia Kaisar lebih mendengarkan bujuk rayu manis dari para Taikam yang berhati palsu daripada ucapan yang jujur dari pejabatnya yang setia? Maksud Lihia, apakah yang telah terjadi ayah saya adalah seorang pejabat perpustakaan istana, dan karena dia berani menentang kekuasaan Taikam penjilat yang lalim, Taikam itu melemparkan fitnah kepadanya dan Sri Baginda Kaisar malah menyuruh tangkap ayah saya, ah, itu penasaran sekali kata Gubernur dan suaranya terdengar penuh semangat. Siapakah nama ayah nona itu ayahku bernama Cukyat Hinah, kiranya Cukyat Jin itu ayah Lihia? Saya juga pernah mendengar urusan yang penasaran itu dan sampai sekarang ayah nona menjadi tahanan di rumah Kiu Taikam, akan tetapi. Jangan khawatir, semua itu mungkin hanya kesalahpahaman di pihak Kui Taikam. Saya mengenal baik Kui Taikam dan saya akan dapat minta kepadanya agar membebaskan ayah nona, terima kasih, Taikin, kalau Taikin dapat mengeluarkan ayahku dari tahanan, saya akan berterima kasih sekali, jangan khawatir, Lihia. Eh, ya, siapakah nama Lihia dan siapa pula nama Taikyap? Nama saya Culengsi, Taikin. Dan ini suhengku bernama Gusanki, Gu Taikyap dan Culihia. Urusan Chu Taikin itu serahkan saja kepadaku. Kami tanggung dalam waktu singkat tayah Lihia itu akan dapat dibebaskan. Memang Sri Baginda Kaisar terlalu lemah dan menjadi kewajiban kita untuk mengubah keadaan ini, dua orang muda itu terkejut. Ucapan itu berbawa merontakan. Apa yang Taikin maksudkan? Tanya Sanki. Bukankah kalau sebuah pemerintahan itu tidak baik dan merugikan rakyat, sudah sepatutnya kalau diubah, dirombak dan diganti. Nah, itulah yang kami maksudkan. Apakah Jiwi merasa tidak setuju? Tentu saja kami setuju sekali. Jawab Lengsi dengan spontan karena darah ini memang merasa jengkel dan marah karena ayahnya ditangkap dan ditahan. Jawaban yang kerasin disambut Gubernur Coan dengan gembira dan dia mengajak mereka berdua mengangkat cawan arak untuk persamaan pendapat itu. Bagaimana kalau untuk tujuan mulia ini Jiwi bekerja kepadaku? Kami membutuhkan orang-orang gagah yang patriotik, yang suka membela rakyat seperti Jiwi ini, untuk menumpas pejabat yang menindas rakyat jelata. Bagaimana pendapat Jiwi Lengsi dan Sanki saling pandang dan keduanya Sanki dan ragu-ragu? Kemudian, dengan cerdik Lengsi berkata, Tai Jin, karena urusan ini gawat dan penting sekali, maukah Tai Jin memberi kesempatan kepada kami berdua untuk berunding lebih dulu sebelum memberikan jawabannya Gubernur Coan tertawa? Tentu saja, bahkan bagus sekali untuk memutuskan suatu urusan penting haruslah dirundingkan semasak-masaknya. Bagaimana kalau malam ini Jiwi bermalam di sini? Selama menginap di sini, Jiwi dapat berunding berdua dan baru pada keesokan harinya memberi keputusan kepada kami baik. Tai Jin, gubernur itu lalu memanggil pelayang dan diperintahkan pelayan untuk mempersiapkan dua buah kamar untuk mereka. Kemudian dia memesan pula kepada pelayan agar dua orang tamu itu dilayani sebaik mungkin. Nah, sampai besok, Tai Hiap dan Li Hiap. Kami masih mempunyai banyak urusan yang harus diselesaikan, silakan, Tai Jin. Sampai besok kata Lengsi dan Sanki. Malam itu, setelah memeriksa dengan teliti bahwa ruangan di depan kamar mereka tidak ada orang lain dan percakapan mereka tidak dapat didengarkan oleh orang lain, Sanki dan Lengsi bercakap-cakap dan berunding. Bagaimana pendapatmu? Ki Suheng tanya Lengsi setelah mereka berada berdua saja. Hem, aku mencium sesuatu yang busuk, berbau pemberontakan, Sumoy, aku pun demikian, Suheng. Dan kita bukanlah keturunan pemberontak. Aku tidak sedih diperalat oleh pembesar yang agaknya menghendaki pemberontakan. Benar, kita sependapat, Sumoy. Menurut pembicaraannya, agaknya gubernur ini membenci atau setidaknya tidak suka kepada Kaisar. Bahkan dia mengatakan bahwa dia mengenal baik Tai Kam Kuo. Aku jadi curiga atas sikapnya yang ramah dan bersahabat itu. Jelas bahwa dia agaknya hendak mempergunakan kita, Sumoy, aku sendiri tidak pernah mendendam kepada Kaisar, Suheng, biarpun ayahku ditangkap. Aku mengerti bahwa ini adalah hulah Kui Tai Kam. Kaisar memang lemah, bukan berarti Kaisar jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan, Suheng? Hanya ada dua pilihan bagi kita, Sumoy. Pertama, kita tolak mentah-mentah ajakannya untuk bekerja untuk dia dan kita pergi dari sini. Kedua, kita terima uluran tangannya, dan kita pura-pura bekerja untuknya, akan tetapi sesungguhnya itu untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya hendak diperbuat. Agar kalau benar dia merencanakan pemberontakan seperti yang kita duga, kita dapat melakukan sesuatu untuk membela kerajaan, lengsi mengangguk-angguk kagum. Engkau benar, dan aku setuju memilih yang kedua itu, hitung-hitung sebagai petualangan yang menarik. Bagaimana pendapatmu kalau kita terima saja uluran tangannya itu? Siapa tahu, kalau Han Lin dan Sumoy sampai gagal membebaskan ayahku, dengan bantuan gubernur ini ayahku dapat dibebaskan, akan tetapi kalau begitu kita berhutang budi kepadanya, Sumoy, benar, akan tetapi hutang budi bukanlah harus dibalas dengan membantu pemberontakan. Sudahlah, soal ayahku bagaimana nanti sajalah. Yang penting, kita sudah sepakat unut menerima uluran tangannya. Kita harus selalu waspada dan bekerja sama. Kita tolak kalau disuruh melakukan kejahatan atau yang sifatnya pemberontakan. Baik, Sumoy, aku setuju dan aku girang sekali bertemu dengan engkau dan dapat bekerja sama seperti ini. Aku juga girang sekali, Su Heng, Keduanya saling bertebu pandang dan keduanya merasa bahwa telah terjalin keakraban dan kecocokan satu sama lain. Akan tetapi Sanki teringat kepada Jik yang BWE dan dia mengerutkan alisnya sambil menarik napas panjang. Lengsi yang memperhatikannya melihat perubahan pandang matu itu. Pandang matu itu tadinya begitu mesra dan bahagia ketika memandangnya, dan tiba-tiba saja matu itu termenung dan alis itu berkerut ditambah tarikan napas panjang tanda bahwa hati pemuda itu terganggu sesuatu. Ada apakah, Kisuh Heng? Engkau kelihatan berduka, aku tiba-tiba saja teringat akan urusan yang menimpa diriku, yang sangat memusinkan hatiku, Sumoy. Ada urusan apakah, Su Heng? Atau merupakan rahasia pribadimu yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain memang urusan pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain, akan tetapi kepadamu aku tidak dapat merahasiakannya, Sumoy. Entah mengapa, timbul kepercayaan besar dalam hatiku terhadapmu. Baiklah, kau dengarlah masalahku yang memusinkan hatiku, Sanki lalu bercerita tentang Jik yang BWE dan suaminya, So Kian Bu. Betapa dia datang berkunjung kepada sumoynya yang seperti adiknya sendiri itu, dan ketika mereka bertemu dengan suasana akrab, suami sumoynya itu menjadi cemburu dan kini suami sumoynya itu lari pergi meninggalkan rumah dengan marah. Aih, mengapa dia begitu pencemburu? Terus terang saja, Su Heng, apakah ada apa-apa antara engkau dengan sumoymu itu sumoy? Sudah ku katakan tadi bahwa kepadamu aku tidak dapat menyimpan rahasia. Biarlah engkau ketahui semuanya walaupun hal ini merupakan rahasia pribadi, bahkan rahasia hatiku. Tidak ku sangkal bahwa dahulu, ketika kami masih sama-sama menjadi murid Subo Pek Mausiankou, aku telah jatuh cinta kepada sumoy Jik yang BWE. Akan tetapi karena ia hanya menyayangiku sebagai kakak sendiri, aku pun tidak berani menyatakan cintaku, sampai ia kembali ke Kim Kopang bahkan menjadi ketuanya. Sejak itu, tentu saja aku jauh darinya dan baru setelah berpisah bertahun-tahun, aku berkunjung kepadanya. Akan tetapi siapa mengira, hal itu bahkan menjadikan terjadinya malapetaka bagi sumoy. Suaminya merasa cemburu dan meninggalkannya pergi. Aku merasa bersalah, sumoy, karena itu aku pergi ini sebetulnya untuk mencari Sou Kian Bu, suami dari sumoy, lengsi menghela nafas panjang. Ia tidak kecewa mendengar masa lalu pemuda yang dikaguminya itu, karena bukankah ia sendiri juga pernah jatuh cinta kepada Han Lin. Memang tidak enak sekali kalau kita bertepuk tangan sebelah dalam urusan cinta, katanya. Sanki segera bertah, walaupun dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sumoyku, setelah ia menikah dengan sendiri tidak ada sedikitpun pikiran yang bukan-bukan dalam hatiku. Aku bukanlah orang macam itu, si sumoy. Setelah suami sumoyku pergi, aku bersumpah kepadanya untuk mencari dan membawa pulang kepadanya suaminya itu. Memang itu baik sekali, Ki Su Heng. Setidaknya membuktikan bahwa engkau memang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sumoy Jik yang BWE itu. Suaminya itu orang macam apakah? Begitu pencemburu dia seorang yang gagah perkasa, sumoy. So Kian Bu adalah seorang pendekar muda yang telah membuat nama besar dengan sepak terjangnya yang gagah perkasa, akan tetapi dia pencemburu, tanda bahwa dia tidak mampu menguasai nafsunya sendiri. Aku akan membantumu, Su Heng. Kalau bertemu dengan dia, demi sumoy Jik yang BWE, aku akan memaki-makinya dan mengingatkannya bahwa istrinya sama sekali tidak bersalah, bahwa cemburunya itu tidak berdasar dan bodoh sekali. Pada keesokan harinya, mereka berdua menghadap Gubernur Coan yang menyambut mereka dengan ramah dan memerintahkan orangnya untuk menghidangkan santapan apgi untuk mereka. Setelah makan pagi yang ditemani sendiri oleh Gubernur Coan bertanya, bagaimana, Jiwi sudah mengambil keputusan mengenai tawaran kami kemarin. Sanki memang sudah menyerahkan kepada sumoynya untuk menjadi wakil pembicara, karena sumoynya itu memang lebih pandai bicara. Sudah, Taijin. Kami telah membicarakan semalam. Setelah kami mempertimbangkannya masak-masak, maka kami anggap bahwa pendapat Taijin itu benar dan kami bersedia unut membantu Taijin. Apakah tugas yang diberikan Taijin kepada kami untuk sementara? Biarlah kalian menjadi pengawal pribadi kami. Kebetulan hari ini kami hendak mengunjungi rapat pertemuan yang teramat penting, yang sehubungan dengan niat kita untuk mengubah keadaan. Karena itu, kalian harap suka menjadi pengawalku dan ikut hadir pula dalam pertemuan agar kalian mengerti apa yang harus dilakukan. Sanki dan Lengsi saling lirik dan Lengsi berkata, baik, Taijin kami gembira sekali dapat bekerja untuk Taijin, demikianlah, mulai hari itu kedua kakak beradik seperguruan itu bekerja pada Gubernur Coan, mendapatkan kamar untuk masing-masing di bagian belakang gedung Gubernur itu. Dan pada hari itu juga, setelah hari menjadi malam, Gubernur mengajak mereka pergi, akan tetapi kepergian Gubernur ini tidak resmi. Buktinya dia berjalan kaki, tidak naik kereta dan juga mengenakan pakaian seperti penduduk biasa. Gubernur Coan pergi dengan menyamar dan ketika Sanki dan Lengsi mengikutinya, mereka pergi ke sebuah rumah penginapan besar yang berada di kota Nanyang, bahkan masuk dari pintu belakang. Penjaga pintu belakang hotel itu agaknya sudah tahu karena dia hanya membungkuk-bungkuk dengan hormat dan mempersilahkan Gubernur Coan dan dua orang pengikutnya masuk ke dalam ruangan luas yang tertutup. Dan ternyata di situ telah berkumpul beberapa orang yang tidak dikenal Sanki. Akan tetapi ketika Lengsi melihat tiga orang kakek yang juga berada di situ bersama orang-orang lain, ia terkejut. Mereka itu adalah Sam Moong. Ada urusan apa tiga orang datuk sesat yang ia tahu bekerja untuk kepala suku Mongol itu hadir di tempat ini, di tengah kota Nanyang dalam sebuah pertemuan rapat yang dihadiri Gubernur Coan? Juga Sam Moong mengenal Jeng Isian Licu Lengsi, maka mereka merasa tidak enak sekali. Akan tetapi Lengsi datang sebagai pengikut Gubernur Coan, mereka pun dalam saja, pura-pura tidak mengenalnya. Yang hadir di situ adalah Kuan Chiang Kun, panglima berusia 50 tahun bermuka merah yang gagah, kepala pasukan Dilok Yang dan mengepalai pasukan yang kuat dan besar jumlahnya. Dia hadir bersama dua orang panglima bawahannya yang juga menjadi semacam pengawalnya dan Sam Moong ternyata datang sebagai pengikut seorang yang gendut pendek. Berusia 55 tahun, pakaiannya seperti seorang pembesar dalam istana dan dia ini bukan lain adalah Kui Taikam, yang mengepalai seluruh Taikam di istana. Kui Taikam yang lebih dulu memperkenalkan tiga orang pengikutnya ini dengan bangga kepada Kuan Chiang Kun dan Gubernur Coan. Kuan Chiang Kun dan Coan Tai Jin, perkenalkan tiga saudara ini. Mereka adalah Sam Moong seperti yang pernah saya bicarakan. Yang ini adalah Hak Bin Moong, dan yang ini Pak Bin Moong. Yang di sana itu adalah Kwe Ijau Lomo dan mereka sudah menunjukkan surat kepercayaan dari Kumakan, Sam Moong cepat bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada semua orang. Kini tiba giliran Gubernur Coan memperkenalkan dua orang pengikutnya. Ini adalah dua orang pembantuku yang baru, harap dikenal baik karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah kami percaya dan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Nona ini bernama Chu Leng Si dan ini adalah Su Hengnya bernama Gu San Ki. Mereka telah menyatakan hendak membantu kita semua memperbaiki keadaan negara yang kacau karena lemahnya pemerintahan ini, seperti yang dilakukan oleh Sam Moong, Gu San Ki dan Leng Si yang memandang kepada semua orang segera bangkit berdiri dan memberi hormat. Diam-diam Leng Si memperhatikan orang yang berpakaian taikam gendut itu karena ia sudah dapat menduga bahwa orang gendut yang matanya tajam seperti mat ceburung Raja Wali itu tentulah taikam yang terkenal berkuasa itu, yaitu orang yang menyebabkan ayahnya ditangkap. Gubernur Coan cukup cerdik untuk tidak membicarakan dulu tentang ayah Leng Si yang ditangkap itu, akan tetapi segera membicarakan persoalan yang lebih umum dan penting. Sekarang kita telah berkumpul, apa yang hendak kita bicarakan lebih dulu, Kui Tai Jin benar, kita harus membicarakan hal-hal yang terpenting dulu, agar kedatangan kita dari jauh tidak sia-sia dan dapat menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil, kata Kuan Chiang Kun yang datang dari Lok Yang. Dari pertanyaan gubernur dan panglima itu saja mudah diketahui bahwa kendali persekutuan ini berada di tangan Kui Tai Kam. Dialah yang akan memimpin rapat dan menentukan langkah. Dan hal ini tidak aneh karena dia yang berada di istana dan tahu akan segala keadaan di istana. Pertama-tama setelah memperkenalkan Sem Moong kepada Jiwi, kita ingin membicarakan pesan dari Kumakon yang dibawa oleh mereka. Nah, Sem Moong. Sekarang jelaskan untuk kedua kalinya pesan itu kepada gubernur Choan dan Kuan Chiang Kun, juga kepada yang lain-lain, Kwe Ijiaulomo yang menjadi pemimpin dari Sem Moong, segera melirik ke arah Lengsi dan berkata, Harap maafkan kami, Kui Tai Jin, akan tetapi kami merasa tidak enak dan tidak aman kalau bicara di depan orang-orang yang kalau bukan benar-benar berada di pihak kita, kelak bahkan akan dapat mencelakakan kita sendiri, Kuan Chiang Kun mengerutkan alisnya. Apa yang dimaksudkan oleh Kwe Ijiaulomo? Apakah tidak percaya kepada kami? Dua orang pengikut kami adalah dua orang panglima bawahan kami yang terpercaya maaf, Chiang Kun. Tentu saja bukan kedua Chiang Kun itu yang saya maksudkan, ahaha, agaknya Sem Moong tidak percaya kepada kedua orang pengikutku yang baru ini. Kalau kalian tidak percaya kepada mereka, sama saja hendak mengatakan bahwa kalian tidak percaya kepada ku kata Gubernur Chuan dengan wajah berubah merah. Maafkan, Tai Jin. Tentu saja saya tidak bermaksud demikian, akan tetapi sebaiknya kita berhati-hati karena kebetulan sekali saya mengenal wanita ini yang berjuluk Jeng Isian Lengsi Bangkit berdiri. Kwe Ijiaulomo, perlu apa mengusip dan menyebut-nyebut urusan pribadi? Urusan pribadi tidak perlu dibawa-bawa ke dalam perundingan mengenai negara.